hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman di tempat saya di video ini dibuat ini buat kawan-kawan yang sama sehobi ya Terima kasih yang udah selalu hadir channel saya dan setia menyimak review-review yang membosankan ini ya ya oke mantap lalu yang kita mau review kali ini adalah ini unitnya marauder od38 Hai ini sembrnya CNC ya CNC production Hai nah tahu lah ya nih Oke ya udah ada sih beberapa unit dari brand ini yang pernah di-upgrade juga salah satunya ada yang dibikin bocap dan dipasang regulator seperti ini Hai nah untuk unit kali ini ini unitnya agak Sultan ya mantap nih punya Mas Mulyadi ini eh tabungnya full titanium od38 full titanium od38 dipasang regulator paintball seperti ini ini bisa dilihat untuk rumah valve satu set ini berikut hammernya dengan pipa dengan tutup depan bawaan aslinya ini titanium ya mantap nih buatan se ya CNC lagi mantap Hai Nah untuk dipasang regulator paintball ini saya menggunakan stainless ya untuk adapternya tutup baru yang belakang tadinya kan ini tutup belakang ini terpasangnya langsung ke rumah valve jadi sekarang adanya di eh Hai belakang rumah valve nya ini ruang ledaknya Hai lalu ini regulatornya dan ini tutup untuk tabung belakang belakangnya yang baru Hai nah untuk tutup depannya berhubung ini kan menambah panjang ya jadi untuk Hai penambahan panjangnya yaitu Hai berarti terhitungnya dari sini regulator ke sini Hai nah sekitar 10 cm ya Hai nah untuk penambahan panjangnya Hai maka dari itu supaya Hai supaya nanti ini laras yang dipakainya 60 cm ya Hai jadi untuk tutup depannya dibikin buta seperti ini ini dari bahan stainless ya bisa dilihat di sini untuk bahan stainless dan titanium terlihat sekali di kamera ya perbedaannya untuk stainless itu kincelongnya kincelong putih ya Nah sedangkan untuk titanium itu dia agak ke merah-merahan merah atau kecoklatan ya kincelongnya kincelong seperti ini tuh kan Hai tuh beda ya Hai tuh kalau ini dengan ini temennya titanium juga Hai lalu ini kan panjang jadinya ada manometer tadinya di depan berhubung manometer sudah enggak dipakai di depan udah ada yang diregul maka Hai dan kuklernya yang tadinya di belakang sini ini diganti manometernya dipindah ke sini untuk menentukan tekanan output dan yang di depan itu supaya larasnya nanti lebihnya untuk kebagian redper dam ya jadi dibikin flat seperti ini Hai nah ya Hai mantap jadi sekarang tutup depan belakangnya stainless lalu adapternya stainless Hai rumah falapnya bawaannya titanium dan hampernya titanium juga ini mantap nih Hai Nah kenapa nggak pakai titanium lagi semuanya ini bahan yang akan dipakai itu kalau misalkan dipakai titanium akan jadi sangat lumayan harganya ya ini pakai stainless aja udah sama-sama kuatnya cuma bedanya agak dibobot ini untuk bobot tutup segede gini od38 titanium padahal ini panjang ya sampai sini nih Nah ini ada drat lagi untuk tutup dibandingkan dengan tutup ini yang flat sama drat perdam ke sini itu lebih berat ini stainless saya timbang coba cuma ini sekarang saya sudah pasang utari udah tes kebocoran jadi nggak usah saya lepas lagi lah Hai nah ini hamarnya juga ini ringan banget Hai cuma ini stainless hamarnya yang berat kalau pipanya titanium full titanium ya mantap Hai diganti menggunakan dipasang regulator paintball menggunakan adapter tutup belakang dan tutup depan stainless sama-sama kuatnya beda bobotnya dikit lah oke untuk ini bawaannya dibawakan juga ini sobok PT yang yang aslinya ya bentar hai 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 nah ini cuma ini eh laras bawaan se kayaknya Hai ini enggak usah pakai orang di sini enggak apa-apa sih kan udah pakai lubang transfer ya jadi ke press teplonnya kalau yang model tumpuk seperti ini pakai juga enggak papa bagus ini Odenya 14 cuma dipakai serombong jadi 16 Hai ini Hai kalau nggak salah 14 nih aslinya tuh ya tuh ini pakai serombong Hai jadi untuk penggantiannya Hai berhubung ini ini Sultan berhubung ini digun diganti pakai laras Hai bisa dilihat ya hai 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 nah Hai nah lotar Walter Jerman Hai ini LW ya mantap nih Aduh rapi sekali hai 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 ya mantap Hai ini panjangnya sama 60 cm Hai nah Odenya dibikin berhubung ini Hai apa namanya hai 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 ini kurang 60 cm yang bawaannya hai 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 nah yang LW 60-nya lebih setengah yang aslinya 60-nya kurang setengah jadi beda 1 cm lebih panjang yang LW ini lebih sedikit setengah Hai ini LW ya Aduh mantap sekali nih upgrade-nya sekalian ini nggak tanggung-tanggung Hai Oke udah tahulah kualitas LW poligon tidak diragukan lagi untuk cicin ini kebetulan tidak sudah dibikin baru tadinya mau dibikin baru cuma kebetulan sama-sama Odenya 16 dan ini tidak ada yang berubah untuk jaraknya jadi ini hanya saya buatkan pengunci baut saja bawaannya ini dari Senggak ada tadinya sama yang punya dilem-lem gitu supaya larasnya nggak kocok ini saya bikin penguat dan nanti dikasih karet di dalamnya supaya enggak melukai si besinya larasnya ya oke cincinnya enggak usah dibuat baru Mas ini masih pakai yang lama ya Hai lalu untuk panjang tabung titaniumnya ini enggak dipotong tipanya itu kita asli kalau dari tutup depan sampai tutup ini pas 40 cm ya ini ruangannya lebih besar dibanding yang 38 Dural karena ini tebalnya cuma 3 mili jadi polumenya luas kalau yang Dural itu 4,5 sampai 5 mili ketebalannya jadi dapat ID nya ruangannya cuma segede pipa od28 gitu kalau ini luas jadi mantap nih nanti untuk CC nya berapa nanti saya hitung saya tampilkan di sini dan untuk view apa LW poligonnya nanti saya tampilkan juga apiknya Oke ini udah selesai dan siap kirim balik semuanya dengan 4-4 yang bekasnya ini kirim satu set ya triggernya juga ada cuma enggak saya videokan Oke untuk Ode ini nah ini model hammernya bertingkat ya kebanyakan orang cari yang seperti ini memang jadi aslinya ini pipa od38 tapi untuk rumah hammernya dia Ode nya 32 ini meringankan nih yang kayak gini hammernya juga enggak terlalu berat ya oke mantap lah ya semuanya ini masih oke untuk palep untuk pernya kebetulan palepnya udah pakai misumi disamain nih kayaknya tadinya pakai warna oranye semua jadi Hai memang ini di kokangnya jadi agak keras padahal kalau mau itu yang depan pakai yang biru muda ini pakai yang krim udah manus-manus tapi enggak papa ini bawaannya udah bagus juga udah sesuai dengan yang depan Hai peruntukan regulator lah mantap mantap Hai dan untuk Hai yang lainnya udah beres semuanya ini tinggal berangkat aja Oh ya Hai titanium Hai full titanium pakai adapter regulator tapi pakai stainless ini pakai LWA mantap pokoknya hai oke terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai jumpa lagi yang ingin membuat seperti ini ini contohnya nih jadi setiap ada di video itu kan ada saya review ada rumah valep dan rumah hammer juga disini dan kalau mau pasang regul tabungnya dibawain semua segini ini dibawain bersama laras bekasnya karena dibuat laras baru ya order dengan laras baru nah berarti yang ada di video ini ini adalah punyanya pemiliknya ini dikirimkan ke saya dibuat di sini dan dikembalikan gitu jadi untuk yang ada yang bertanya ingin membuat tetapi tidak ingin mengirimkan yang saya butuhkan untuk pengukuran itu saya tidak melayani ya untuk menghindari resiko yang lumayan lah kalau menurut saya harganya nggak sedikit nanti kalau nggak bisa dipakai nggak bisa dipasang nggak pas sampai tempat kan kasihan ya jadi wazir gitu kalau dikirimkan ke saya di setnya disini dipasangnya disini pasang sendiri boleh bongkar pasang ini bebas ini enggak ada yang dirubah rumah valep sama draft ini ini dilepas dipasang kembali juga bisa tetapi kalau dikirim kesini kan diukur di apalah segala macam jadi saya bisa dites juga seperti ini kan dites kebocoran sebelum dikirim balik Oke ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap